siapkan alat dan bahannya buat Slipknot lalu buat rantai dengan kelipatan 14 ditambah 2 punyaku ini aku buat sebanyak 98 rantai berarti sudah kelipatan 14 lalu ditambah 2 1, 2 jadi totalnya ada 100 rantai kemudian masuk di setiap lubang rantainya dan buat single crochet 1 lubang rantai diisi 1 single crochet sampai di ujung buat 1 rantai dan dibalik masuk di lubang yang sama kita buat single crochet 1 di lubang berikutnya lagi 2 lalu kita buat 2 half double crochet atau 2 HDC 1 2 lalu 2 double crochet 2 DC 1 2 ambil benang 2 kali kita buat triple crochet 3 kali 1 1 2 2 3 lalu 2 double crochet 2 2 half double crochet lalu 3 single crochet ulangi ulangi lagi 2 HDC 2 HDC 3 TRC 3 HDC 3 2 3 4 3 4 4 2 3 4 5 2 HDC 3 SG Di akhir motif yang pertama ada 2 single krusi buat 1 rantai lalu dibalik motif kedua kita buat single krusi 1 lubang rantai diisi 1 single krusi di bagian ujung kita buat single krusi tidak selesai diselesaikan dengan benang warna lainnya disini aku pakai warna muka sudah aku buat slip knot diselesaikan seperti ini kemudian buat 3 rantai dan dibalik kita masuk di rantai berikutnya buat triple krusi lalu 2 double krusi 2 half double krusi 2 half double krusi 3 single krusi lalu 2 HDC 2 HDC 3 TRC 3 TRC 3 TRC 3 TRC 4 C 3 C 4 C 5 C 5 C 3 S 2DG 2HDG 3SD Di akhir motif yang ketiga ada 2HDG 2DG 1TRG kalau sudah sampai di ujung buat 1 rantai dan dibalik kita buat lagi 1 baris single crochet di motif yang keempat akhir motif yang keempat kita buat 1 single crochet tidak selesai ambil benang warna merah lagi selesaikan dengan warna merah seperti ini lalu buat 1 rantai dan dibalik kita buat 2 single crochet lalu 2HDC 2DC lalu lalu 3DRC 2DC 2HDC 3SG jadi seperti mengulangi motif yang pertama warnanya juga sama ya jadi untuk warna merah itu tinggal mengulangi motif yang pertama dan kedua untuk warna mocha tinggal mengulangi motif yang ketiga dan keempat buat seperti itu seterusnya sampai mendapatkan tinggi yang kalian inginkan kalau sudah mendapatkan tinggi yang diinginkan putus benang warna mocha dengan korek rapi-rapikan sisa benangnya punyaku ini berhenti di warna merah dan ini berhentinya itu di bagian belakang seperti ini ya akan kita buat 1 baris single crochet buat 1 rantai lalu dibalik ini tidak dibuat motif lagi tapi ini akan kita buat 1 baris single crochet sampai di ujung buat 1 rantai lalu sisakan benang ini untuk menyatukannya lalu potong dengan gunting kita tarik seperti ini kemudian kita ambil sisi yang berlawanan ini akhirannya berarti sisi yang berlawanan itu di di sebelah di sebelah dan itu dihitung sebanyak 35 rantai lalu pasang penanda ini yang sisi sebelahnya juga 35 rantai lalu pasang penanda berikutnya ini akan kita lipat seperti ini lalu satukan dengan penandanya ini ya berikutnya kita masukkan sisa benang ke dalam jarum tapestry kalau tidak ada jarum tapestry untuk menyatukannya bisa pakai jarum dan benang jahit ini kita jahitnya itu dari sisi dalam jadi nanti hasil terakhirnya itu akan kita balik untuk bagian luarnya ini sisi dalam ini motif sisi dalam kalau ini motif sisi luar selamat menikmati setelah selesai menjahitnya lalu dibalik dan ini bagian luarnya untuk tutupnya ini akan kita hias ambil benau warna merah yang sudah dibuat slip knot masuk di bagian awalannya satukan lalu kita buat single crochet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video ini semoga suka dan bermanfaat